kenapa aku jadi kamar guru kayak gini aku cuma nyusahin orang lain aja mending kamu pergi kamu pergi semoga kalian berada di situasi seperti kita agar kalian tau rasanya diperlakukan seperti ini bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama aku yakin kau ada di sana karena kamu salah satunya aku yakin kau ada di sana karena kamu salah satunya di sana katanya jam segini udah harus ada di depan rumah aku kok gak ada sih kemana sih dan aku udah nungguin dari tadi aku harus nunggu berapa lama lagi sih ini udah lebih dari jam yang ditentukan yaudah deh aku tunggu sebentar lagi aja nanti kalau dia gak dateng nanti kalau dia gak dateng yaudah aku masuk rumah lagi halo sayang ini bunga untuk kamu sayang dari mana aja sih aku udah nungguin dari tadi kamu janjainya jam berapa datengnya jam berapa iya maaf ya iya maaf ya aku terlalu lama maafin juga aku sudah membuat kamu menunggu di sini iya gak apa-apa kamu suka bunganya makasih ya bunganya cantik banget sama-sama udah siap? udah dong udah udah jalan-jalan ayo berangkat berangkat aku yakin kau ada disana dinda tetaplah tersenyum dinda tinggalkan segala duka lara jalan hidup masih terbentang kusahlah kau risaukan tetaplah bahagia dinda meski hidup tiada sempurna raih segala asa dan cita buat semua bermakna syalalalala 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 raih segala asa dan cita buat semua bermakna raih segala asa dan cita kemana ya aduh pusing banget deh ini pikiran aku gimana ya aku gak nyatu banget aku udah jalan tapi masih aja muter-muter padahal kan aku udah tau jalan disini tuh kemana ini otak udah miring apa padahal aku ini masih umur 20an loh tapi kayak yang udah 50 udah pikun kemana lagi ya suka gak diajak jalan-jalan sama mas suka dong sayang kan aku selama ini selalu di rumah aku mau keluar juga susah kenapa berhenti sayang tuh ada bunga yang indah dan cantik seperti kamu wah iya sayang kamu mau? mau bentar ya iya aku petikin pelan-pelan sayang iya ini untuk kamu ah sebentar lebih cantik lagi jika aku taruh disini itu kan lebih cantik iya sayang awdah cukup banget kita lanjut ya ayo kita mau jalan-jalan kemana sayang kenapa? mau jalan-jalan kemana pokoknya jalannya ferry ngapain di depan situ udah tau ada orang mau lewat pake ngalangin segala mau kamu itu apa sih? makanya kalau mau lewat itu pake kaki pake kaki empat kayak gini aja fin jangan keterlaluan jadi orang udah kita udah gak ada apa-apa lagi udah cukup semuanya ferry ferry dengerin aku kasih aku sedikit penjelasan buat kamu aku masih gak bisa putus dari kamu karena aku masih karena aku masih suka sama kamu karena aku masih putus sama kamu gak gak bisa gak bisa mas ferry ini udah jadi pacar aku eh diem fin gak usah keterlaluan mas ferry apa-apaan sih? aku baru putus sama mas ferry terus mas ferry itu sama wanita cacat ini aku kan sudah pilih dia jadi kamu gak berah untuk merah-marahin dia itu pilihan aku mas tetapi mas ferry harus pikir kalau mikir itu harus jangka panjang kalau semisal wanita cacat ini merepotkan hidupnya mas ferry nanti mas ferry bisa keulahan sendiri mas mending sama aku aja karena aku aku itu gak cacat mas aku itu sempurna apa apa yang bisa aku harapkan dari kamu kamu itu hanya memandang uangku saja bukan aku dan dia putri lebih baik dari kamu dia tulus walaupun dia kekurangan aku tetap mencintai dia sayang eh kamu gak usah dengerin kata-kata dia dia memang seperti itu cepat-ceplos mas ferry dan buat kamu ya gara-gara kamu mas ferry itu berubah sama aku kalau aku bisa ngelakuin apa aja buat kamu karena kamu itu cuma wanita cacat aku injek aja kakinya kamu udah gak bisa jalan nih 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 cukup kamu jangan sampai melukai dia ini semua bukan salah dia tapi salah kamu sendiri kamu gak apa-apa kan gak apa-apa sayang yaudah jangan nangis lagi udah anggap dia itu hanya angin yang lewat aku emang gak sesempurna itu sayang nanti kamu kerepotan sendiri gimana bagus jangan nangis ya kalau kamu sadar kalau kamu sadar kamu itu wanita merepotkan kamu itu harus sadar camkan di pikiran kamu baik-baik dan satu lagi ya gara-gara kamu mas ferry itu diusir dari rumahnya semua asetnya mas ferry itu ditarik sama papanya itu semua gara-gara wanita cacat kayak kamu Finn kita udah putus dan aku gak mau berhubungan lagi dengan kamu jadi tolong tolong kamu menjauh jangan ganggu hidup aku dan kekasihku sekarang mas dengerin aku dulu dong sayang ya udah apa apa yang dikatain mbak Finn itu bener aku cuma ngerepotin kamu aja udah 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 aku bakalan jadi beban kamu aja kamu ngomong apa sih aku cuma gadis lupus sayang kaki aku gak berguna sayang-sayang kamu jangan ngomong kayak gitu kamu jangan ngomong kayak gitu aku terima kamu apa adanya aku rela pergi dari rumah aku laki-laki sesumber kamu harusnya gak dapetin gak dapetin aku yang jajut kayak gini kamu jangan ngendarin omongan wanita ini bagus nangis terus nih sayang aku gak mau kamu menangis put udah kamu itu diibaratkan sama bunga yang berguguran sama kayak kaki kamu berguguran gak bisa jalan nangis sini kamu sini gak usah pegang-pegang aku kalau mas Finn gak mau pulang dengerin dengerin aku kamu diam kamu hanya mengganggu hidup aku apa yang kamu cari uang kan uang cari pria-pria lain disana di luar sana yang banyak uangnya aku sudah diusir sama papa dan semua fasilitas sudah diambil semua jadi aku sekarang aku udah gak punya apa-apa Finn aku gak punya apa-apa justru kamu itu gak punya apa-apa mas Ferry tuh harusnya pulang biar mas Ferry tuh biar dapetin aset-aset lagi mas kamu mikir kamu mikir kita udah putus kamu masih mau mengharapkan apa lagi aku sudah sama putri aku sudah bahagia sama dia ngapain kamu datang lagi di kehidupanku aku gak mau aku gak bakalan tinggal diam selama mas Ferry masih bersama wanita cocot itu aku gak mau pergi jauh-jauh dari kesifatnya mas Ferry pergi Finn nangis terus taunya nangis terus kenapa dadanya sesesek kamu lebih baik pergi aja kita udah gak ada urusan lagi pergi aku mau kamu itu wanita yang gak tau malu ya padahal sudah aku usir sudah aku putusin kita gak ada hubungan lebih baik pergi oke aku pergi tapi aku gak bakalan tinggal diam sampai disini karena aku masih belum selesai sama wanita cocot itu udah pergi kamu awas ya awas kamu sayang kamu jangan nangis lagi ya udah lah kamu itu gak pantas sama aku kamu itu gak pantas sama aku pergi pergi itu cuma kata-kata dia aku masih sayang sama kamu gak bergadar aku gak guna aku gak guna aku gak guna kaki-kaki udah udah kenapa gak guna kayak gini lihat aku lihat aku lihat lihat aku kamu percaya kan sama aku tapi aku gak mau nyusain kamu udah kamu pergi aja aku gak guna kayak gini kenapa gak guna jadi gak berguna kayak gini aku cuma nyusain orang lain aja mending kamu pergi kamu pergi disini pergi 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 jangan disini kamu gak usah dengerin ngomongan dia aku sayang sama kamu enggak tapi dia bener kaki aku emang gak ada gunanya kaki aku aku gak bisa nyusain kamu emas sudah berkorban banyak tapi kenapa kamu mengusir emas sama emas itu apa aku cuma gak mau nyusain orang lain lagi mending kamu pergi ya kamu masih menganggap emas orang lain maksud kamu apa deh jadi emas ini bukan keras kamu itu itu mau kamu aku bukan yang gak nganggap kamu tapi aku gak mau nyusain kamu aku sayang sama kamu tapi aku sadar aku ini gak semburna sayang kaki aku lumpuh aku gak bisa jalan aku gak bisa ngapa-ngapain aku gak peduliin itu semua aku gak peduliin walaupun kamu lumpuh kamu gak bisa jalan aku gak peduli yang aku inginkan cinta dari kamu aku rela aku rela diusir oleh papa aku rela fasilitas aku dicabut semua aku rela demi kamu tapi tolong jangan usir aku lagi aku sudah cukup diusir oleh papa jadi jangan usir aku lagi aku aku hanya ingin cinta yang tulus dari kamu aku cuma butuh kasih sayang dari kamu bukan aku mau kamu gak usah dengerin kata-kata si Vina dia memang ingin mengusir kamu dalam kehidupan aku tapi aku gak mau kamu pergi dari kehidupan aku tolong tolong masalah itu dari kamu masalah kamu berusaha cari uang untuk biaya operasi kamu kamu jangan sedih lagi kamu kemana aja selama ini kita mencari kamu dari pelosok desa sampai ke pelosok kota ternyata kamu ada disini bersama perempuan aku gak habis pikir sama kamu kalau kamu masih mau jadi sahabat aku diam kita ngobrol di tempat yang lain aku sebagai sahabat kamu kamu tunggu disini aku masih ada urusan sama teman-teman aku jangan lama-lama ya gak usah teman-teman kita betul ngomong gak usah pegang aku kamu sampai tega sama sahabat kamu seperti itu kenapa aku lebih baik kehilangan kalian daripada kalian mengusik kehidupan aku pergi dari sini kalau gak mau berteman dengan aku lagi sini tidak pantas seorang sahabat menarik sahabatnya seperti ini dan terus kenapa kenapa kalian datang kehadapan aku kalau kalian masih menganggap aku sahabat aku sudah gak mau menganggap kalian sahabat kalau kalian tidak mengerti hati perasaan aku sekarang justru itu fair aku adalah sahabat terbaik kamu ingin menyadarkan kamu dalam bencana besar ini fair bencana kamu tahu kamu rela pergi dari rumah dan meninggalkan harta perusahaan beserta kamu lihat penampilan kamu betul masak pantas seorang pemimpin memakai pakaian seperti itu aku ingatkan ya sama kalian tah tah itu hanya sementara kalian yang kalian pikirkan cuma uang dan jabatan fair buat apa itu semua kita banyak uang jika kita sakit uang itu gak ada artinya kawan jika kita tidak senang uang itu gak ada artinya walaupun uang kita segudang buat apa kalau kita tidak bahagia tapi fair mau kita itu sukses sama sama tapi kamu malah memilih perempuan yang gak jelas itu setidaknya ya fair sekarang kamu udah gak bisa beli apa apa lagi gak apa apa uang bisa dicari tapi kebahagiaan itu susah untuk dicari kalian harus ngerti aku kalian harus mengerti aku aku ini sahabat kalian kalau kalian tidak mau mengerti aku dia adalah hartaku aku rela kehilangan kalian demi dia wah sespesial itu wanita itu buat kamu seberharga itu kak wanita cacat ini sampai kamu rela ya dia sangat berharga dia hanya satu-satunya yang bikin aku bahagia lihat dirimu sekecau ini nikah kamu sekarang mending kamu dengerin omongan kita kamu balik merintis lagi perusahaan kamu dari Nolfer biar kamu bisa sukses dan mengembalikan kejayaan kamu lagi di PT Cahaya Berkat aku gak kenal sama kalian aku gak kenal kalian cuma memikirkan harta dan harta lepasin memangnya cinta aku gak punya teman seperti kalian pergi kalian sebut itu cinta kamu pada wanita gak jelas putri ini pasti gara-gara kalian gara-gara umuman kalian berdua kita gak maksud seperti itu Fer kita disini hanya mau menasehati kamu supaya kamu bisa balik lagi kejayaan kamu seperti dulu lagi Fer jika semisal orang yang kamu sayang pergi dari kehidupan kamu dan dipaksa untuk berpisah bagaimana perasaan kamu mikir dan kamu juga bagaimana mikir kamu dia sudah ninggalin kamu sekarang itu gara-gara umuan kalian yang sangat ajel dengan keterbatasan dia dia akan hanya menghambat kesuksesan maupun berarti kalian gak pernah dan gak pernah ngerti apa yang aku ngomongin dari tadi sini bangun sahabat bangun Fer lepasin aku bukan sahabat kalian dari sekarang sekarang kalian pergi dan jangan pernah anggap aku ini sahabat kalian kita gak bakalan pergi sebelum kamu ikut kami kenapa sih Ferry itu selalu memilih dengan wanita cacat dibandingkan dengan aku yang sempurna dan juga kekayaannya dia tuh sampai rela ngabisin semua kekayaannya ninggalin kekayaannya cuma karena wanita cacat itu memang gak punya otak otaknya itu sudah miring sudah gak punya pikiran kalau kayak gini kan aku jadi mumut gimana mau dapet uang bulanan kalau gak ada Ferry aku gak mungkin cari uang sendiri karena aku gak pernah cari uang kerjanya cuma jalan-jalan terus kebetulan mudah-mudahan kamu jadi bidadariku ngomong-ngomong masnya itu lagi mau kemana ya saya gak ada kerjaan mbak soalnya perusahaan saya itu dipasrakan sama karyawan saya jadinya saya itu butuh refreshing jadinya saya butuh angin mas sebelumnya saya mau tanya ya perusahaannya mas itu masih baru bangun atau sudah berkembang atau sudah maju gimana ya mbak yang mau bilang saya itu susah aku itu sebenarnya mau ngungkapin kayak gitu takut salah saya itu pemilik saham terbesar di kota ini Dewi Indah Abadi TBK kalau mbak sudah mendengar perusahaan Dewi Indah itu sedikit banyak tau lah gimana perusahaan itu bukan perusahaan kecil mbak oh ya kalau boleh tau namanya siapa ya Vina oh Vina nama saya Vero oh Vero ya iya iya gimana mbak mbak itu mau kemana biar saya antarkan saya itu lagi mau ini mas mau arah ke kota jadi saya itu lagi ada urusan di sini jadi saya itu mau pulang lagi ke kota oh mau balik ke kota ya mbak iya nah terus mbak kesini ketemu dengan siapa ada kepentingan apa boleh juga nih kan dia itu punya perusahaan lumayan lah daripada aku tetap nungguin Ferry yang gak punya otak itu dan gak punya pikiran yang waras lebih baik aku sama dia aja lagi pula dia itu kan beruang juga kelihatannya permisi mbak iya mas lagi mikir apa ya mbak lagi mikir gak punya pasangan mas soalnya saya tuh lagi bingung saya tuh kesini ke teman saya dan mau pulang kayaknya saya butuh beberapa hari lagi buat disini kebetulan saya gak punya pasangan juga mbak ya gimana kalau kita PDKTan dulu mbak tenang aja mbak kalau mbak gak punya tempat tempat tinggal tenang aja saya udah punya villa saya sudah punya apartemen iya mas gak apa-apa ya saya kalau boleh gratis mas loh gak usah mbak kalau perlu aku kasih mbak mas aku memang butuh ya model-model seperti mbak ini waduh memang cocok mbak untuk jadi istri nih mas kalau mas itu mau pendekatan sama saya saya tuh harus tahu perusahaannya mas Fero ini itu sudah memang bener-bener maju dan apalagi kalau cuma pria desa yang murahan saya gak mau mas karena saya itu orang kota mbak 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 gak perlu khawatir tentang jati diri aku lihat aja modelnya CRF Long terbaru tahun 2022 aku tidak mau tahun yang sudah tua saya kalau cuma diboncing sama motor gak bisa mas mas ini kan katanya itu naruh saham terbesar ya jadi harus punya mobil di rumah ada Pak Jero dan satu lagi Kijang Innova yang desel itu iya iya yang terkenal rajanya desel oh iya mas gimana mbak yaudah mau kalau mbak mau pulang ke kota ya mampir lah ke apartemen saya mas saya itu kan tadi sudah bilang saya itu mau beberapa hari tinggal di sini jadi saya itu butuh villa di sini oh tenang mbak suka tempat villa iya yaudah mbak aku kasih gratis sama tanah-tanahnya aku kasih pada mbak asalkan satu apa mbak harus jadi pasanganku kalau cuma jadi pasangan saya mau mas tapi asal masnya itu beruang berwibawa bermobil bermotor dan juga berbahagia sama saya cakep mbak itu 5B ya mbak iya ya satu lagi mbak apa aku mencintai mbak dengan hati yang suci ini maukah mbak jadi pacarku atau tunanganku atau istriku mau mas mau banget mau banget jadi yuk murah banget nih wanita ya cuma diomongin gitu mau juga yuk mas katanya yang mau diantar ke villa saya kenapa sih kaki aku sayang ngapain kamu pergi udah kamu pergi aja temen-temen kamu semuanya pergi dari kamu kamu ngapain ada disini kamu gak usah gak usah ikutin aku lagi pergi itu kan temen-temen aku bukan aku tapi semuanya pergi kamu pergi juga dari orang tua kamu kamu ninggalin semuanya kamu ngapain masih ada disini kamu ngapain sayang sayang nangis aku sudah memutuskan pertemanan aku sama mereka aku lebih memilih kamu daripada mereka tapi kamu ngapain sih milian aku kamu tau kan aku gak sempurna kayak gini aku gak bisa jalan aku gak bisa ngapa-ngapain kamu masih ngapain ada disini kamu masih ngapain tapi kamu yang menerima mas menerima aku apa adanya enggak daripada yang lain mereka cuma memintingi uang aku jabatan aku kalau kamu beda itu halasan aku memilih kamu tapi kamu gak perlu nyaksa diri kamu kayak gini kamu kehilangan teman-teman kamu kamu kehilangan keluarga kamu sayang gak apa-apa gak apa-apa aku kehilangan semuanya daripada aku kehilangan kamu aku akan tambah sakit aku akan tambah hancur jangan tinggalin mas lagi jangan tinggalin mas lagi mas sayang sama kamu ini sudah sekian kalinya kamu pergi dari mas tapi nanti kamu kalau diajak sama teman-teman kamu gimana udah aku gak peduli nanti kamu malu aku gak bakalan malu dan aku aku malahan merasa beruntung mendapatkan wanita seperti kamu tolong jangan tinggalin mas lagi ya sekarang kita balik iya ini sedarong ya selamat menikmati kursi roda ini khususnya di rumah sakit bukan di jalan umum kayak gini jalan umum ini khususnya untuk pengendara motor berserta mobil tapi aku kan sudah di jalan yang bener Perry udah cukup gak usah belain pacar kamu ini yang udah cacat gak berguna aku kan sudah bilang kita itu udah gak ada hubungan sama sekali ngapain kamu muncul lagi dan muncul lagi di hadapan aku kamu kenal sayang iya sayang aku jelasin ya sebenarnya pria ini itu mantan aku dia itu lebih memilih meninggalkan aku dan memilih wanita cacat ini oh berarti ini mantan kamu sayang iya sayang dan dia lebih memilih wanita cacat wanita lumpuh yang tidak bisa jalan betul sayang betul banget dan parahnya lagi wanita cacat ini yang gak bisa ngapa-ngapain kamu itu gak usah sok gaya gak usah sok kecentilan sudah sudah jangan kelewatan dan jangan terlalu menghina calon istri aku siapa yang menghina memang kenyataannya kalau wanita ini memang lumpuh kan iya calon istri aku ini memang lumpuh aku bilangin sama kamu ya mas mantannya pacarku ingat wanita ini tidak mempunyai masa depan hidupmu bakalan tambah sengsara mempunyai calon istri seperti ini terus kenapa masa gak bisa masa hidup hidup aku bukan kamu yang mengatur hidup aku kamu ngerti kan udahlah feri aku gak kenal sama kamu sama aku juga tidak mau kenal sama kamu berarti seharusnya kamu urusin diri kamu sendiri urusin tuh aja sayang mengurus sih kehidupan orang lain teri cukup sayang sayang eh diem kamu wanita lumpuh inget ya kamu itu gak usah tunjuk-tunjuk calon istri aku aku itu gak gomong sama kamu sekali lagi kamu udahlah udahlah say sayang gak usah gak usah ngeladinin mereka mereka itu dari tadi kan mencari masalah buah-buah aja sayang ini bunga untuk siapa nih kalau kamu kembalikan sedikit pun menyakiti calon istri aku kembalikan bunganya mereka yang pergi aja lah eh ini bukan jalan kamu kita pergi aja feri dan hal yang perlu kamu tahu aku sudah mendapatkan pria yang lebih kaya daripada pria yang gak berguna kayak kamu kenapa gak bisa gak bisa diambil jangan sayang kamu mau ambil bunga seringan ini kamu gak bisa ya lebih baik kamu itu cuma tinggal nunggu waktu aja hidupmu itu tidak bermanfaat dan hidup kamu itu gak bakalan lama lagi gak bisa kan perlu bantuan orang lain untuk mengambil bunga aja kayak gitu udah kalian masih belum puas kalian sudah menghina kita seperti ini kalian sudah menyiksa kita seperti ini masih belum puas kalian kalau kalian masih belum puas silahkan belum belum kita gak bakalan pernah puas sebelum kamu dan wanita ini itu hidupnya sengsara karena apa karena kamu udah berani ninggalin aku cuma karena wanita cacat kayak gini aku akan berharap dan berdoa agar di kehidupan mendatang aku tidak bertemu dengan wanita seperti kamu kamu wanita yang sangat jahat gak usah cengeng kamu itu pria gak sepantasnya kamu ngomongnya itu hampir mau nangis kamu aja merawat dia udah kayak gini apalagi nanti ya hei ada orang ngomong itu dengerin udahlah sayang udah disini bukan sinetron yang semudahnya kalian menangis di tempat umum malu sama umur sayang kamu tau gak pria ini lebih meninggalkan semua aset-aset kekayaannya cuma karena wanita cacat pikirannya itu gak ada karena pria ini tidak mempunyai masa depan yang cukup mapas dan satu lagi mereka berdua meratapi kehidupan yang bakalan sengsara udahlah mending kaki kamu itu amputasi aja kaki kamu gak berguna sama sekali di jalan gak bisa ambil bunga gak bisa aku doain ya kamu sama seperti hal ini dan situasi seperti ini dan kalian juga semoga kalian berada di situasi seperti kita agar kalian tau rasanya diperlakukan seperti ini kalian sungguh kejam mas 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 gak perlu mendoakan kita hal yang buruk hal yang baik gak perlu mas lebih baik mas yang husu berdoa gimana caranya calon istrinya kamu itu berjalan dengan normal seperti orang biasanya betul berjalan dengan sempurna jangan bodoh jadi pria banyak wanita lain kecuali wanita lumpuh ini udah sayang aku jiji lihat mereka berdua pasangan yang lumpuh dan gak punya masa depan aku juga lebih jiji dan buat kamu ya aku dengan segampang itu mendapatkan pria yang kaya dan aku gak butuh kamu lagi terserah kamu terserah kamu mau hidup dengan wanita cacat ini mau gimana pun itu terserah kamu sabar ya saya sabar ya sabar ya anggap ini adalah ujian bagi hubungan kita kamu gak usah termakan dari omongan-omongan orang lain jangan nangis aku gak mau melihat kamu nangis senyum sayang bunganya rusak gak apa-apa nanti akan aku belikan bunga yang lebih bagus lagi yang secantik diri kamu terima kasih ya sayang kamu gak pernah sedikit pun gak pernah sekalipun ninggalin aku meskipun kamu tahu keadaan aku kaya gini kamu gak malu karena aku itu sayang sama kamu aku ingin kita harus saling menyemangati saling mensupport satu sama lain aku rasa itu adalah cinta aku beruntung banget bisa ketemu sama kamu sayang yaudah kita saya setelah di rumah aja ya sayang aku mau pulang aku gak mau jalan-jalan lagi hari ini aku takut ketemu sama temen-temen kamu setiap hinaan mereka setiap kata-kata mereka adalah semangat bagi aku semangat untuk tambah mencintai kamu jadi kamu gak usah pikirin kata-kata mereka yang penusuk ke hati kita makasih ya sayang kamu selalu nguatin aku ya sama-sama kita harus saling menjaga saling mendukung itu lah inti dari sebuah pasangan udah kita pulang ayo kitabku cinta yang bertesbih mengutus hati ini ku sandarkan hidup dan matiku padamu bisikan doaku dalam butiran tesbih ku penjatkan pintaku padamu maha cinta sudah diubung upung cinta mau kemudian tentu terima kasih Terima kasih.